Sejarah mengenai peristiwa gerakan tanggal 30 September masih belum terungkap dan menyimpan banyak misteri. Salah satunya latar belakang, siapa saja yang terlibat dan dalang sebenarnya di balik peristiwa tersebut, ada yang meyakini bahwa Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto, punya peran dalam insiden 58 tahun lalu itu. Dia diyakini sebagai orang yang berada di balik peristiwa G30S dan pembantaian ratusan ribu orang yang menyusulnya. Sebab, meskipun Soeharto salah satu jenderal TNI saat itu, namun dia tidak diculik dan dibunuh oleh PKI seperti jenderal-jenderal lainnya. Di mana Soeharto saat terjadinya peristiwa penculikan pada malam tanggal 30 September tahun 1965, lalu, mengapa Soeharto tidak diculik dan dibunuh PKI? Soeharto pada saat itu menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Kostrat, atau Pangkostrat berpangkat mayor jenderal. Soeharto disebut-sebut mengetahui akan rencana penculikan sejumlah jenderal yang diakini sebagai dewan jenderal yang akan melakukan kudeta pada Presiden Soekarno. Hal itu berdasarkan kesaksian salah satu pelaku yaitu Kolonel Abdul Latif dalam persidangan. Dikutip dari buku John Rusa berjudul Dali Pembunuhan Masal, Gerakan Tanggal 30 September dan Kudeta Soeharto, Latif bersaksi bahwa ia memberitahu Soeharto soal rencana penculikan sejumlah jenderal. Sehari sebelum kejadian itu saya melapor langsung kepada Bapak Majen Soeharto, sewaktu beliau berada di RSPAD, rumah sakit pusat Angkatan Darat, sedang menunggui putranya yang ketumpahan sup panas. Dengan laporan saya ini, berarti saya mendapat bantuan moril, karena tidak ada reaksi dari beliau, kata Latif. Tak hanya sekali, Latif bahkan sebelumnya pernah membahas soal isu adanya dewan jenderal di rumah Soeharto. Latif bercerita lebih lanjut, ia menyatakan bahwa ia juga sudah membicarakan masalah dewan jenderal dengan Soeharto satu hari sebelumnya di kediaman Soeharto di jalan Haji Agus Salim. Saat itu Soeharto masih menjabat sebagai Panglima Kostrat, pada pertemuan di rumah Soeharto itu Latif melaporkan adanya isu soal dewan jenderal yang akan melakukan kudeta. Menurut Latif, Soeharto telah mengetahui hal itu dari mantan anak buahnya dari Yogyakarta yang bernama Subagio. Sementara itu dalam kesaksiannya kepada mahkamah militer, Latif membeberkan alasannya tidak memasukkan nama Soeharto dalam target penculikan. Karena kami anggap jenderal Soeharto loyalis Bung Karno, maka tidak kami jadikan sasaran, kata Latif. Tak cuma itu, Latif bahkan melapor ke Majen Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Langkah ini dilakukan Latif setelah laporannya tak ditanggapi oleh Pangdam Jaya Majen Umar Wirahadi Kusumah dan Pangdam Brawijaya Majen Jenderal Basuki Rahmat. Latif mengaku sudah beberapa kali mewanti-wanti adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal. Menurut Latif, Soeharto hanya bergeming mendengar informasi itu. Bahkan di malam tanggal 30 September tahun 1965, Soeharto mengabaikan Latif yang menyampaikan rencananya menggagalkan kudeta. Soeharto sendiri mengakui dia bertemu dengan Latif menjelang peristiwa G30S namun dia memberikan kesaksian yang berganti-ganti. Dalam wawancara dengan Der Spiegel pada tanggal 19 Juni tahun 1970, Soeharto mengaku ditemui di RSPAD Gatot Subroto oleh Latif pada malam tanggal 30 September tahun 1965, Soeharto tengah menjaga anak bungsunya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy yang dirawat karena luka bakar akibat ketumpahan sok panas. Namun katanya, Latif tidak memberi informasi apa-apa, malah akan membunuhnya saat itu juga. Dia justru akan membunuh saya, tapi karena saya berada di tempat umum, dia mengurungkan niat jahatnya itu, kata Soeharto. Namun dalam otobiografinya, Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya, 1988, Soeharto mengaku hanya melihat Latif dari kejauhan dan tak sempat berinteraksi. Soeharto menjadi pahlawan setelah ramainya peristiwa G30S. PKI dianggap sebagai dalang, sementara itu Soekarno tidak melakukan apa-apa, masyarakat sipil, mahasiswa, dibantu tentara, menggelar berbagai demonstrasi besar-besaran menuntut PKI dibubarkan dan ekonomi diperbaiki. Buntut dari peristiwa G30S yaitu pada tanggal 11 Maret tahun 1966, Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Angkatan Darat meminta Soekarno memberi kuasa untuk mengatasi keadaan, permintaan itu kemudian disebut sebagai Super Semar, surat perintah tanggal 11 Maret. Peristiwa itu menjadi jalan Soeharto menjadi presiden selanjutnya menggantikan Soekarno. Selanjutnya Soeharto menumpas PKI. Setidaknya 500 ribu orang yang dituduh PKI atau simpatisannya, dihabisi di berbagai penjuru Indonesia. Ada juga yang dipenjara selama puluhan tahun seperti Latif, yang merasa dihianati oleh Soeharto. Jadi siapa yang sebenarnya telah mengakibatkan terbunuhnya para jenderal tersebut? Saya yang telah memberi laporan lebih dulu kepada Jenderal Soeharto, atau justru Jenderal Soeharto, yang sudah menerima laporan tetapi tidak berbuat apa-apa, kata Latif dalam kesaksiannya. Sebaliknya, setelah peristiwa G30S meletus, selain menghantam G30S dan juga membantai ribuan rakyat yang sama sekali tidak tahu apa-apa, mereka bertiga, Soeharto, Umar Wirahadi Kusumah, dan Basuki Rahmat, kemudian malahan bersama-sama menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, ujar Latif. Peristiwa G30S sendiri awalnya dipicu dari kabar adanya sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang hendak mengudeta Presiden Soekarno, Peter Kassenda dalam buku, Kematian DN Aidit dan Kejatuhan PKI 2016, menulis, PKI mendapat informasi ini dari rekan mereka di militer yang merupakan simpatisan PKI. Militer saat itu terbelah menjadi beberapa vaksi yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan, ada sebagian kecil yang simpati terhadap PKI. Selain vaksi militer yang simpati ke PKI, namun ada juga vaksi-vaksi yang justru anti terhadap PKI, ada militer yang setia kepada Soekarno, dan ada yang tidak, dalam vaksi yang tidak loyal inilah diakini Dewan Jenderal bersarang. Ideologi di dunia berkembang setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, negara-negara pemenang saling bersaing memperebutkan pengaruh. Persaingan yang dikenal dengan Perang Dingin ini membelah dunia menjadi dua, ada Uni Soviet dengan paham komunisnya, lalu ada Amerika Serikat dengan paham kapitalisnya. Pada 1960-an, Soekarno dan PKI condong ke Uni Soviet dan Anti Barat, Dewan Jenderal diyakini sejalan dengan Amerika Serikat yang ingin menyingkirkan Soekarno. Atas dasar keyakinan ini, para perwira militer yang loyal kepada Soekarno bergerak secara diam-diam untuk mencegah kudeta. Para perwira militer itu antara lain Kolonel Abdul Latif, Komandan Garnisun Kodam Jaya, Letkol Untung, Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakra Birawa, dan Mayor Sujono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Mereka didukung oleh Syam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus PKI yang merupakan badan intelijen PKI. Para perwira militer itu berencana menculik para jenderal dan membawanya ke hadapan Presiden Soekarno, namun rencana itu gagal total, karena tidak dilakukan dengan matang, para jenderal yang awalnya hanya akan diculik malah dibunuh. Apabila channel ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!